Intro Dalam rekaman CCTV ini terlihat aksi dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor melakukan teror di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara pada Kamis 8 Agustus kemarin. Dua orang pelaku melempar bungkusan plastik ke halaman kantor KPU yang berisikan bangkai ayam dan sebuah surat ancaman. Surat tersebut ditujukan untuk salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Aksi teror tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku dengan mengendarai satu sepeda motor. Pelaku terlihat mengenakan jaket dan helm ojek online. Barang bukti dan surat ancaman sudah diserahkan kepada petugas kepolisian dan belum diketahui motif dari aksi teror tersebut. Teror tersebut pada hari Kamis tanggal 8.30 hari. Sebenarnya pada saat kubi 6.30 hari. Ada di alamat kantor. setelah beberapa menit diamatin kok ini enggak bergerak-gerak karena tipirnya kan plastik biasa mampan begitu didukatin dan juga ternyata ada di ayamnya kepalanya enggak ada dan itu baru dilaporkan ke ketahuan kami di sekitar yang saya saya satu bungkusan aja isinya ayam ayam yang terpenting dan kepalanya enggak ada ada pesan pesan ada pesan itu berupa ancaman terhadap salah satu jadi kita melihat di sisi pipi itu ada dua orang dengan kendaraan roda dua menggunakan jaket jog 2JS lalu satu orang turun dari kendaraan di depan pagar dan melempar ke dalam dari sisi pipi kita enggak tahu siapa tidak mengenali orang terakhir bahkan kendaraannya juga kita enggak tapi sisi pipi tidak jelas bahkan kemungkinan enggak ada nomor terakhir kita enggak tahu ya motifnya apa enggak tahu adalah kita menerima teror pernah ada masalah enggak sih pak dengan KPU pak atau gimana pak oh iya dalam perjalanannya apakah ada masalah-masalah atau teror serupa pernah terjadi pak baru kali ini terjadi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kembali pihak KPU Kota Jakarta Utara meminta pihak kepolisian memperkuat penjagaan di kawasan kantor KPU Kota Jakarta Utara di kawasan kantor KPU Kota Jakarta Utara